Intro Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Fawzi Bowo dan Nahrawi Ramli mengadakan konferensi pers di Media Center Fokinara, Jalan Diponegoro 61 Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers tersebut, Fawzi Bowo dan Nahrawi Ramli menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat sore buat kita semua. Yang pertama saya ingin mengucap syukur Alhamdulillah karena pemilihan umum kepala daerah hari ini di Jakarta telah berlangsung dengan lancar, dengan tertib. Dan ini merupakan kebanggaan buat seluruh warga Jakarta Kemudian, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dimana pemenang pemilihan umum kepala daerah ini harus mencapai dukungan suara 50% plus 1 maka kemungkinan besar pemilihan umum gubernur kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012 akan dilanjutkan dengan putaran yang kedua maju terus maju terus ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tolong direkam dan dicatat bagi saya dan Pak Anah Rowi komposisi suara hasil quick count saya ulangi, belum final dan belum resmi hasil quick count menunjukkan dan memberikan gambaran kepada seluruh warga Jakarta dan bangsa Indonesia betapa beragamnya aspirasi warga Jakarta dan betapa heterogennya keinginan warga Jakarta ya kemudian hasil sementara ini juga menunjukkan bahwa harapan warga Jakarta dan tuntutan warga Jakarta kepada gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012-2017 ini akan jauh melampaui ekspektasi-ekspektasi pada 5 tahun yang berjalan ini ya jadi saya menganggap ini merupakan satu cermin dari kemajuan kota Jakarta mari kita beri cukup tangan buat kota Jakarta kembali kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada maka keputusan resmi ini masih harus kita tunggu dan demikian pula keputusan KPUD yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah putaran yang kedua ini harus kita hormati dan kita tunggu hasil putaran kedua itulah yang akan menentukan siapa nanti yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta 2012-2017 kemudian saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh warga Jakarta dalam rentang rentan waktu yang ada rentang waktu yang ada rentang waktu yang ada sambil menung putaran kedua ini mari kita jaga iklim dan suasana Jakarta yang kondusif untuk terus terpelihara Fauzi Bowo juga sempat menyampaikan bahwa hasil quick count tidak sesuai dengan harapannya namun Foke tetap menghormati hasil quick count dan menunggu hasil final dari KPUD DKI Jakarta Foke dan Nara juga menegaskan bahwa mereka siap untuk bertarung dengan Jokowi dan Ahok di putaran kedua Pilganda DKI Jakarta Dhani Satria, Ariwi Bisono, CenterOne.com melaporkan kemudian kemudian kejuannya tentu mengungkapkan kemudian kemudian kemudian